Intro Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Saya ingin bertanya Soal masalah perceraian Apakah kata-kata saya yang mesti Saya ucapkan terhadap istri saya ini Sudah termasuk antara kala Dan adakah yang sudah jatuh Terhadap istri saya Atas perkataan saya ini Begini kalimatnya Buya Yaudah kalau mau cerai cerai aja Kalau mau pisah pisah aja Yang kedua Yaudah mending kita cerai aja Kalau kayak begini ma Yang ketiga Mau cerai cerai dah sekalian Saya bicara seperti itu karena marah Dan disaat belum mengerti tentang Koko-koko kalak Setelah saya tahu Dari melihat video-video Buya Saya tak ingin adanya perceraian Yang saya menyesal atas perkataan saya itu Saya takut Buya Saya was-was Apa pernikahan saya ini Masih sah atau tidak Tolong beri saya pencerahannya Buya Anda sudah bertanya kepada berapa Ustadz? Baru Sekarang doang sih Baru mau Buya doang Setelah melihat-lihat Apa dia Buya Yaudah kalau setelah tanya Setelah ini Anda tidak boleh tanya kepada orang lain Ya Buya Baik apa yang Anda sampaikan itu semua Adalah tidak terjadi cerai Anda tidak menginginkan cerai Hanya sekedar obrolan tawaran Kalau mending cerai Berarti kan belum cerai Mending Mending cerai Lebih baik cerai Bukan berarti cerai Jadi tidak cerai sudah Anda Setelah itu tidak usah mikir ke sana Mesrahlah Anda Baik-baiklah Anda Hindari kalimat-kalimat seperti itu lagi Jadi kan kalimatnya adalah sanjungan rayuan Bukan kalimat cerai Masa rumah tangga Dikit-dikit kalimat Kalau begitu cerai saja lah Ini tidak Jadi kalimat yang Anda sampaikan itu Tidak ada yang mengarah kepada perceraian Mengatakan Kau aku cerai Tidak ada Hanya kalau mending Mending cerai Atau lebih baik cerai itu Bukan cerai Belum mencerai Jadi Anda tidak usah tanya ke siapapun Setelah itu Anda masih hubungan suami istri Halal Dan tidak usah pusing Kemudian setelah itu Anda jangan tanya Setelah itu Anda baik-baiklah Jangan pakai kalimat kalian Semarah apapun Jangan pakai kalimat cerai Kalau marah Anda langsung istighfar gitu aja Astaghfirullahaladzim gitu aja Beres ya Allah ma sholli Allah Sayyidir Muhammad Biar lembut hati Anda Indah ya setelah itu Kemudian Kami sampaikan kepada siapapun Seringnya kalimat cerai itu muncul itu Karena banyaknya permasalahan Sebab rumah tangga kan aslinya indah Bersama Nah kalau begitu Segera Dicari akar permasalahannya Kalaupun orang pernah mencerai sekalipun Kalau akar permasalahannya Belum diberesi Rucuk lagi Nanti cerai lagi Gitu loh Jadi apa yang menjadikan Anda Kok marah sampai begitu Apakah istri Anda Atau diri Anda Yang memang sensitif Atau Anda yang Baperan Atau sebagain macam Nah itu Dilihat dulu Ya baik Jadi kembalilah kepada Permasalahannya dulu Semoga Allah menjaga Anda Dan setelah itu Anda Tidak usah tanya lagi Ke siapapun Karena tidak jatuh cerai Dengan hubungan Anda Lagi nah ya Tidak sore Tidak ada cerai Baik Setelah Anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W S.A.W S.A.W